Barusan sama Aura ya? Lupa, lupa. Berarti, in total 2 kali menang, 2 kali kalah, dan 50%. Ini akan menentukan nanti. Ini akan menentukan apakah yang akan terjadi di Land of Dawn... ...antara Aura Fire VS Evil Legend. Jadi buat kalian semua banjirin kolom komen... ...dengan EVOS Roar atau Ataupun Aura Fire. Aura Fire. Dan inilah dia walai. Yang kita tunggu-tunggu apakah akan terjadi game yang ketiga... ...lalu justru malah EVOS yang benar-benar ingin mengincar kayaknya... ...untuk top satunya di babak play of R6. Sudah, menggunakan link-nya. Yang tampaknya di sini benar seperti dugaan Profesor KB. Emang kayaknya Matilda-nya lebih cocok di Luminaire ya. Dan justru malah sih... Nah, ini maksud aku, net. Langsung nge-jungle. Karena? Karena link. Karena link. Oke. Iya, karena link menurut aku link ini emang lebih cocok... ...untuk mengamankan purple buff terlebih dahulu. Karena dia nantinya di menit yang kedua... ...gak bakal punya purple buff. So, otomatis dia gak bakal bisa langsung ke turtle. Jadi amanin dulu aja dari segi farming-nya. Dan bahkan untuk di Orange Buffet juga diamanin sama si Rack-nya. Benar, dibantuin. Di cicil duluan, jadi biar lebih cepat. Plus, dia tidak perlu menggunakan retribution-nya. Ini juga salah satu ilmu juga buat kita ya... ...untuk melihat pergerakan dari seorang junglernya... ...untuk mengamankan beberapa junglernya. Bahkan untuk mengamankan beberapa jungler yang penting... ...untuk menggunakan retribution-nya. Dan aku menyebutnya itu efektivitas farming. Jadi dia dari segi timing, dia gak terlalu makan banyak waktu. Tapi kalau misalkan dari segi keuntungan, dia dapetin banyak keuntungan. Lihat dari segi rotasinya. Sekarang dia bakal bisa melakukan rotasi... ...ke arah Skelethizard, gold buff... ...atau bahkan nge-secure di atas bottom lane. Dan mungkin akan nge-ging ke arah atas ini. Dari pergerakan dia yang muter dari atas ke bawah. Selesai dari Rockursa, dia langsung lompat ke Skelethizard. Dan dia udah level 4, udah punya tempest soft blade. Ada Mr. Krab juga, walaupun masih kecil ya. Di sini ada fans juga yang mungkin akan diadu, ditungguin. Lihat, sudah level 4. Dan bahkan ada R.E.K.T. Fansnya sendirian. Kejutan, happy birthday. Tapi saya pakai di level 4, masih ada flicker dari serang fans walaik. Dan masih bisa survive di sana. Oh my God. Tapi ini aku baru notice juga tidak adanya retribution... Iya juga. ...dari teman-teman tim Aura Fire. Apa? Gak pakai retri? Wow. First Blood sekarang menjadi milik dari Aura. Tapi ini menjadi sebuah pertanyaan besar lagi ini. Mereka juga memainkan metode jungler sepertinya. Mereka ingin mengambil buff untuk fans tanpa adanya item jungle. Tapi ini malah jadi resiko juga sebenarnya untuk teman-teman Aura Fire. Karena versiknya baru retribution. Benar, ini akan sulit banget di arah turtle-nya, di arah lord juga. Dan bahkan dari segi farming-nya. Lihat ini, ini kalau misalkan dari seorang versik pengen main agresif pun. Dan dia bisa invade ke arah jungler musuh dan dia punya retribution. Tinggal ditahan aja. Yes, dan kenapa kali ini versi confident banget untuk amanin purple basket lebih dahulu. Padahal udah menit dua. Karena gak ada yang punya retribution tadi. Orang-orang yang bakal benar-benar kesulitan. Tempest of Blade terpaksa dikeluarkan retribution. Dan langsung diamankan begitu saja. Walpord, The Variety di sana. Dan bakar laso dari segi. Goal! Langsung ditabda terkena tiga justru. Karena mepet semuanya. Rapet semuanya. Godiva belum mengeluarkan ultimate. Ada anti-match di sana baru dikeluarkan. Romwave-nya mau dimana dikejar dan dilepar. Dihancurkan walai dari suara Kadithanya. Kaditha mau berubah jadi air. Masuk ke dalam tanah pun. Masih dikejar oleh Romuka dari Evo's Legend. Bener-bener dihabisin. Tapi hai di bagian bawah sana. Mulai mendapatkan serangan balik. Kabur entah kemana perginya. Sementara itu. Hai masih mau pergi. Aku mau pergi. Aku gak mau deket-deket kalian. Dan selamat ya sekarang. Ini antara strategi atau misklik gak sih Profesor? I don't know what happened. Tapi kalau misalkan itu mungkin kalau misalkan strategi mereka mau main laning dong. Karena kan tidak adanya jungler berarti mereka mau ngambil source dari minion. Tapi karena tidak ada item jungle ketika mereka melakukan jungle. Bonus EXP growth-nya tuh jadi gak ada. Gak nambah 35%, gak nambah 25%. Dan lihat Rek. Dia lebih berani untuk zoning. Karena gak ada retribution. Oke oke entah mungkin ini strategi atau gimana. Tapi kayaknya ini untuk game yang kedua. Menurutku sangat diuntungkan dari segi EVO 7 Legend ya. Dari segi jungler. 5 menit awalnya iya. Junglernya enak untuk perebutan Lord dan juga turtle-nya pasti. Bahkan disini sudah dilempar ejector dari variatinya. Electro-variable dikeluarkan ke arah belakang. Masih ada dash. Ada luminar juga yang mencoba mengejar di arah sana. Nah Versick ya mengejar tentu hit lagi tapi ternyata masih belum bisa tumbang. Fadeth yang langsung tumbang. Tapi itu saja dari Sarul Miner. Bahkan double kill. Tapi sayangnya Versick-nya yang harus tumbang duluan. Karena ngebuka sendiri di arah depan. Iya benar sekali. Walaupun tadi cukup berani. Versick-nya sempat mengeluarkan tempo soble juga. Tetapi pola daya dia dikroyok oleh beberapa player yang ada. Dari Aura Fire. Tepat di tepian dindingnya ada The Land of Dawn. Tapi untuk sekarang kita lihat. Hainnya maju lagi. Maju lagi. Anti match-nya pun. Masih bisa selamat. Tapi kalau misalkan melihat dari tadi ya. Benar. Aku tuh sempat notice bagaimana dia nahan dari Tempest Off Blade-nya tau. Dia sempat terkena beberapa slicing damage dari Electro Final Blow di arah top lane. Sampai variatinya benar-benar jauh. Baru dia pakai Tempest Off Blade akhirnya. Boleh sekali. Yoi. Sementara Godiva pun sekarang udah berada di area mid. Rack-nya bertemu dengan variatinya. Variatinya mau pergi kemana untungnya. Masih bisa ngedash lagi. Masih bisa ngedash lagi. Van Strong udah ada Phantom Slash tapi Rack terjebak. Kali itu Final Blow untungnya Rack masih bisa kabur. Rack-nya tas, tas ongkak. Recall beneran, recall beneran. Ngetes doang. Terima kasih Pak Pulung ya. Mereka juga arah tengah. Dari seorang Godiva dan juga Van Strong masih belum ada. Lele yang membahayakan variatinya. Di arah bottom lane juga. Coba untuk move lagi dan turtle-nya sudah mulai muncul. Untuk turtle yang kedua. Sudah mulai di zoning tapi kayaknya gak bakal di invade. Sini ada retribution juga dari seorang versiknya. Mengajarkan seorang Van Strong yang sampai soplet dikeluarkan. Tengah sangkan tapi dia masih mundur karena belakang mengambil. Pisau-pisaunya dari seorang versiknya. Variatinya masih bisa dash ke arah belakang. Phantom Slash dan last two anti-mage. Damagenya bener-bener sakit banget. Woleh. Menghilangkan seorang Van Strong dan Variati. Di arah bottom lane. Uset, uset dua orang disikat anti-mage. Begitu aja ditabrak kali ini high-nya. Nah loh robot lawan robot. Ayo kuatan besihan mana. Ayo sini loh. Ayo kok tabrak. Ayo. Ini bener-bener. Lele diem doang. Bener-bener ngezoning. Diem doang dong dia disitu mantengin. Halo, balik begitu aja ya. Ini item yang sudah dibikin, Profesor. Iya, tadi aku sempat nontonin satu buang oracle yang diamankan menjadi first item dari high. High sepertinya sudah cukup respect dari damage yang dimiliki sama anti-mage. Ketika mereka tadi head-to-head sempat di bagian bottom lane. Sampai kita melihat high-nya yang kali ini berpindah dari segi bottom lane ke arah top lane. Dan malah, malah menurut aku ya cukup berbahaya ketika high-nya. Ini tidak secepat mungkin mengamankan anti-tetalisman. Dia nggak baru bisa menjadi tipikal spammer. Oke, di atas sana tuh sepertinya sudah akan pecah peperangan. Tempel soplen dikeluarkan. Zamanfo dikeluarkan. High-nya juga mau pergi masih bisa selamat. Cukup panik tadi flickernya. Nabrak ke arah dinding. Untungnya tidak mentok itu hidungnya. Sementara untuk high kali ini balik lagi ke bagian belakang. Ada luminer. Siapapun datangnya berhasil kabur lagi. Masih bisa selamat. Ada guiding win. Belum dikeluarkan striking eaglenya dari sarang luminernya. Masih guiding win lagi ke arah belakang. Dan bahkan di sini aku baru ngah ternyata high-nya pakai flicker tadi ya. Iya. Nggak mau pakai purify. Dan juga di arah top lane yang mungkin akan didapatkan di sini. Untuk turret pertamanya sudah mulai hilang. Di arah bottom lane, di arah top lane sudah mulai hilang. Holy Crystal pun langsung dibuat sama Clover. Ya ampun Clover depan di sebangkannya. Di atas sana juga nih. High-nya disedot-sedot-sedot-sedot. Bahan bakar yang dimiliki oleh high juga langsung diambil oleh Eli. Di-oper dong itu streamer di Motivi kita ya. Iya. Babang Rokursa. Babang Rokursa. Di-oper. Tapi lihat di sana dari selang versiknya. Benar-benar pengen dapetin orange buff. Milik anak-anak Aura Fire. Dan bahkan belum ada team fight di sini. Benar-benar ini sih sulit sih. 24 ribu loh. Dan gimana ya cara memenangkan dari Aura Profesor KB. Ini permasalahannya mereka nggak bisa turtle. Mereka nggak bisa lord juga. Mereka bisa lord pun kalau misalkan wipe. Oh tapi kalau misalkan yang winning kondisinya tergantung sama Godify-nya juga sih. Kalau misalkan dapetin triple stun. Or double stun. Dan ternyata bisa dibalikin. Mungkin itu chance-nya ada. Tapi permasalahannya untuk setup kayak Godify kayak gini. Ada dengan dual purify. Nah itu sepakat sulit sih. Wah sulit-sulit. Mau kontes juga sulit. Mau mendapatkan bonus-bonus juga sulit. Tapi di bagian bawah juga mendapatkan satu area. Glovernya langsung purify tuh. Pas tadi Godify yang luarin rogue wave. Benar. Eheh. Eheh. Habis pak. Agak sedikit meleng dan agak sedikit elah tuh tuh backup-nya tadi. Dari seorang wreck dan juga anti-mage. Eheh. Hero-ero yang cukup membahayakan. Dikuarkan dan harus mereset ulang lagi. Karena dari seorang high-nya. Yang melakukan split push di arah bottom lane. Benar-benar udah dapetin satu turret menuju ke arah dua turret. Tapi ada anti-mage yang langsung membersihkan satu katapul terakhirnya. Dari seorang high yang masih ada flicker juga. Dan masih betah banget untuk di bawah. Di sini high ya ampun. Ya begitulah ya pengguna dari Uranus ya. Emang bener-bener ngebelin banget ini hero satu. Cuman untuk bertemu dengan wreck ke saat lagi. Tiga orang zaman koda dikeluarkan juga. Langsung ditabrak aja Gede Wigia. Saingnya dikeluarkan di leparin ke bagian belakang. High-nya masih bisa selamat juga. Apakah mereka akan tetap fokus karena high-nya. Karena high-nya dikejar di bagian belakang. Luminar dan juga hari bersatu padu klopper. Tapi ada abis alraw. Najib menabrak langsung ke arah haridnya. Masih bisa selamat di bagian belakang. Fansnya pun masih bisa kabur. Level so blade. Pendang satu, kedua, dan ketiga. Udah ngeber semangat tapi fun strong-nya masih cukup tebal juga. Satu bar terakhirnya ada variety dari belakang. Oh di body block. Enggak, di body block. Enggak, enggak di body block. Tetap kena tapi masih ada guiding win. Yang menambah shield-nya. Dan bahkan ini membuka juga space created di arah tengahnya. Justru didapatkan inhibitor retret-nya tanpa bantuan Lord. Dan hanya terpancing juga dari dua orang yang darahnya sekarat. Dari seorang Luminar dan juga dari seorang Versic. Iya, waduh. Tapi clover juga dari tadi bener-bener mainnya safe banget di arah belakang. Dia tahu dia sempat tadi terkena satu buah rogue wave. Dan ketika di tengah-tengah sana, dia mau tidak mau menggunakan purify-nya. Jadi daripada dia mungkin buang-buang purify-nya untuk berdamage yang lebih tinggi. Kayak tadi mungkin ini nunggu tinggi fight. Ada ultimate yang di-incer. Siapa yang di-incer-nya fansnya. Dan bahkan dari seorang Rovive tadi didapatkan satu poin kill. Padahal dia sekarat. Dia masih di deskara belakang dan langsung menumbangkan seorang clovernya. Baru dibahas. Revice sudah dibuat. Sudah dipecat. Tapi tetap semasnya terlalu besar. Dan bahkan dari santime juga besar. Oh, apakah ini titik balik untuk Aura? Masih dilempar. Tapi lagi-lagi ada arrow yang terkena di sana. Terkena ombak-ombakan lucu juga. Tapi ada guiding win. Oh my God. Dipanggil robot-robotnya WALAIS. Sama orang Ishan Luminar. Dan mereka semua tertawa di atas panggung. Robotnya dipanggil PEWET. Langsung datang. Itu pas banget sih timingnya sih. Pas banget kena satu buah Breath of the Ocean. Langsung rack-nya tiba-tiba terbang dengan guided wing. Tapi kali ini rack-nya juga harus lebih berhati-hati sih. Harus lebih disiplin lagi untuk melewati satu buah laning phase. Yang deket-deket bus. Apalagi ada Fun Strong dengan Selenanya. Tapi kalau dari segi item. Mungkin Eccles of Dora sesaat lagi akan dimiliki oleh seorang Fun Strong. Namun menurut aku pribadi ya. Godiva lebih butuh Neckless of Durance-nya sih. Untuk seorang anti-match. Untuk seorang Clover. Dua hero ini sangat meresahkan sekali di lini belakang dari tadi. Sampai-sampai anti-match yang loncat tiba-tiba menuju ke arah fans-nya. Unstoppable Force. Dikirin Eagle. Dan mengarah ke seorang fans-nya yang diincar oleh Brody-nya. Brody yang bukan Reksi. Sudah dihancurkan oleh seorang Versic yang menuju ke arah high. Dapat satu pedang juga. Tapi lihat Versic-nya hanya nongkrong di depan sana. Tidak mengeluarkan apapun. Basic attack pun tidak dipencet. Kapaknya juga gak dipencet. Walaik. Ya hanya benggung. Lu ngapain sih, Verdianca Versic. Hei, nungguin apa-apa ngopi keliling apa gimana. Zaman Force. Dan Versic-nya langsung lompat ke atas. Bersambung sama sekali. Bersambung sama sekali. Berhasil-sambung sama sekali. Bersambung aqui. Dibuat-sambung sama sekali. Pertanyaan. Ini muka. Bersambung sama sekali. Brody, aku mau berpumpul. Tersisa satu orang zaman bersih keluarga EVOS LEGEND Yang akan melakukan game keduanya Dan ini dia game penuh untuk tim EVOS LEGEND 2-0 tanpa balas pilih EVOS LEGEND Wow Barusan coba lihat Yang dirasakan oleh